Hey, guys! Selamat datang kembali di channel gw! Selamat tahun 2017! Semoga semua harapan-harapan kita, kita punya tujuan baru, akan berhasil Kita bekerja, akan berhasil, terus kita sehat selalu, amin! Dan untuk mulai video untuk 2017, gua bikin ini Jadi waktu itu, beberapa hari lalu, gua post foto ini di Instagram Terus gua nanya gitu sama kalian, like, should I make a tutorial on this look? And you guys said, yaudah akhirnya, I'm thinking like, ya, so this is my Instagram look tutorial Gua belum tau sih ini bakal namanya apa look ini Also, if you haven't noticed, I cut my hair So, new hair, new year Buang siang yang buruk-buruk di tahun 2016, kita buang aja jauh-jauh And then we just cherish all the good memories Gua sebenernya kayak ada poninya gitu, cuma for this look, gua bikinnya kayak belah tengah gitu Terus dia kayak ada, pokoknya kayak messy-messy gimana gitu Well, daripada kebanyakan ngomong, let's just go straight into this tutorial So, if you guys wanna know how to get this look and keep on watching Ta-daaam! So, kita mulai dengan our bare face Tadi gua udah semprot-semprot muka dulu, pake ini Ini tuh kangen water, ini yang strong acid And then kita mau prime, jadi prime and moisturize Jadi gua pake untuk look ini tuh, ini tuh dari Leilani Namanya champagne serum, ini juara banget, dia tuh kayak oil buat muka gitu Tapi kayak pengennya kan dapet yang kayak dewy-dwy look gitu kan So, that's why gua pake ini di bawah foundationnya Gak usah banyak-banyak, dikit aja gitu, cuma one pump And that's enough, karena ini tuh quite oily kan Dengong nih, enak Seger Just put it everywhere Okay, that's done, and now gua mau pake lip balm Ini from Lucas Pau Pau Ointment Gua suka pake lip balm dulu, sebelum apa-apa Supaya nanti kalo pas pake lip product itu ga pecah-pecah Okay This is one of my favorite, si Lucas Pau Pau Ointment ini Sama CEO ya Okay, next is foundation And gua hari ini mau pake the Giorgio Armani Luminous Silk Foundation As I said, ini kan gua mau bikin look-nya dewy kan Jadi gua menghindar untuk pake kayak matte foundation gitu lah So, i'm just gonna pump Gua pake beauty blender Jadi, sebenernya look ini tuh bisa buat macem-macem sih You guys can go to like a graduation with it Or abis kantor, kalian kayak mau going out or something Bisa Mungkin kalo buat kayak daytime terlalu menurut gua sih Kalo ada pake smokey eyes sampe ke bau-bau mata gitu ya Jatuhnya udah kayak heavy makeup lah gitu Maksudnya bukan heavy makeup, tapi kayak udah bukan daily gitu Don't forget the next, biar ga belak Okay, next is concealer And untuk look ini gua pake Maybelline Instant Age Rewind Ini in the shade light Jadi gua sengaja ga mau terlalu cover banget gitu Cause ya gua pengen aja freckles gua juga masih ada keliatan Tapi untuk kan masih kayak ada yang uneven skin tone gitu Gua tutupinnya pake ini Put it like under my eyes Dung And we're done Dan on the side of your nose, never forget to put concealer there Karena cenderung cepet merah-merah Kalo gua sih iya, gua sering banget merah-merah disini Terus, we just use the same beauty blender yang tadi foundation And we just buff it all in Okay, so now foundation's done, concealer's done And sekarang, karena gua pengennya tuh kayak fresh from within, dewy, segala macem Gua sebelum mau set this all with powder, gua mau pake cream blush dulu Jadi biar segera tuh kayak lebih glowing gimana gitu And for that, gua akan pake this Bobbi Brown Pot Rouge for lips and cheeks Gitu, jadi ini tuh bisa buat kayak bibir sama buat pipi gitu lah And ini in the shade Cabo Coral 21 Ini shade-nya kayak gini nih Jadi dia coral-coral gitu And I'm gonna blend it with my Shumura sponge Seperti biasa, biar blendnya tuh lebih enak Sponge-nya itu kayak biar dia agak damp gitu, kayak disemprotin air aja Gua sih biasanya pake si kangen water yang tadi aja disemprotin gitu Karena dia kan ada anti-bacteria gitu kan Jadi buat yang acne-prone skin itu, si strong acid kangen water tuh bagus banget Sumpah So we just put it on the apples of our cheeks Terus ke belakang gini Ini sih gausah takut nanti kayak kemerahan gitu Karena apa namanya nanti kan kita bakal timpah lagi pake bedak But you guys can use anything, see any cream blush yang kalian suka Okay, so cream blush is done, and next biar semakin glowing lagi gua akan pake ini High Beam from Benefit So this is like a highlighter gitu kan Pasti kalian pada tau lah kalo ini mah udah It's not something new Tapi gua suka pake below the highlighter nanti yang powder highlighternya gitu Jadi biar lebih dewy lagi So just put it in the high points of your face Bahkan ya kalo misalnya kalian tuh kayak kulitnya tuh yang super kering yang apa gitu ya You guys can actually campur ini pake your foundation gitu Terus jadi ini banget sih kayak dewy Or you guys can like campur Kayak tadi kan gua pake kayak oil moisturizer gitu si Lea Lani itu Ya you guys can use like whatever oil moisturizer you have Terus kalian campur sama foundation tuh lebih dewy lagi So gua pake yang sama tapi on the other side Si Shumura sponge So liquid highlighter is done Now kita mau ke powder Bedak yang gua pake hari ini adalah The Chanel Poudre Universal Libre Ini tuh in the shade 30 natural translucent duo So as I said Kita kan mau bikin look ini kan dewy ya Jadi maksudnya kalo gue kan personally Gue emang kulitnya kering So gue gak akan apa ngebedakin satu muka Tapi if you guys have like oily skin Ya you guys can like powder all over your face Tapi kalo bisa ya ngusak kayak banyak-banyak gitu loh Untuk awalnya gue mau set si concealer bawah mata dulu Gue biasanya just to set my under eye Terus my nose Karena se kering-keringnya orang yang kulit kering Masih bisa karena kan kalo udah kayak seharian apa segala macem Itu masih bisa oily di hidung And ya T-zone gitu lah So paling disitu And pokoknya tadi aja sih yang tempat yang gue pake concealer Which is like forehead, my nose, under eyes Terus kayak my jawline And then ada gua Okay, now kita pindah ke alis, eyebrows And for eyebrows, I'm gonna use Empro It's in the shade golden brown This is my holy grail Gua selalu pake ini Tapi sebenernya untuk look ini I did something different gitu Gua biasanya kalo misalnya gua pake si Empro ini Pasti nge-setnya tuh pake Milani shaping gel Yang clear gel gitu ya Cuman kemarin itu waktu gua ke Inggris Gua tuh ke Primark gitu Jadi kalo kalian udah tau, Primark tuh kayak tempat department store Tapi murah-murah banget Dia tuh bener-bener ada apa aja disana Tapi murah parah gitu So gua nemu kayak eyebrow mascara gitu Tapi dia kayak ada tint warnanya gitu Dia kayak warnanya ada yang clear Terus ada yang coklat tua sama yang coklat kayak agak muda gitu And gua penasaran harganya tuh kayak cuma Rp30.000 gitu It's so cheap, right? Gua baru nyoba untuk look ini kemarin yang pas gua post di Instagram Gua bilang, ih kok ternyata bagus ya Gak tau ya kadang tuh kalo gua pake si ini tuh kayak I don't know why But sometimes on some looks Kayak it doesn't look natural gitu I just thought like for this look kan Kayak matanya udah gimana banget gitu kan Terus kayak udah like my eyes are popping already Tiba-tiba eyebrowsnya tuh yang gereng gitu Itu kayak I don't know, menurut gua kayak kurang pas aja sama look ini So tiba-tiba gua iseng aja gitu Kayak improvisasi gitu tambah si eyebrow gel itu And surprisingly it was so apa ya Bagus deh gitu Tapi harus hati-hati banget I'll explain to you guys later when I'm putting it on ya Okay eyebrows are done And now is the next step for the eyebrows Masih, kita masih di alis Yang produk yang gua mention tadi Ta-da! This is the Primark Eyebrow Mascara So tempatnya biasa aja sih sebenernya Bahkan dia gak ada tulisan apa-apa Bahkan tidak ada nomernya Kayak ini nomor berapa But ya So let me show you This is very pigmented Cuma for some reason Gua kok kayak gak bisa pake yang ada tintnya gitu Karena gua udah kebiasaan pake clear gel gitu kan Jadi cuman yaudah Karena clear mau agak berantakan juga gak keliatan gitu Ternyata triknya adalah Jangan sampe kena kulit kita Jadi bener-bener hanya di bulu alisnya aja Gak boleh sampe kena si kulitnya So that's the tricky part And ya ternyata itu caranya gitu loh So let's start Gua biasanya seneng ya tuh Mulainya dari kayak belakangnya gitu Jadi fungsinya si eyebrow mascara ini Bulu-bulunya tuh kayak dia gak gerak-gerak Karena gak tau ya kalo cuman pake kayak pensil alis aja Kayaknya menurut gua tuh kayak kurang deh Apalagi kayak misalnya seharian atau apa Pasti akan berantakan By the way Ini gua lagi lumayan gampang bikin alisnya Karena gue abis di trading Gue tradingnya di Narsi Murah, meriah, and super bagus banget lah gitu Gue selalu puas sama hasilnya Dan itu ngantrinya parah Parah, parah, parah banget gitu Tadi tuh ngantrinya tuh gue 2 jam sama temen gue Itu biasa banget ya Ngantrinya 2 jam tuh biasa banget Jadi harus pintar-pintar aja waktu itu Tapi mereka tuh jago banget If you guys wanna know more about like my eyebrow routine Or kalo kalian mau gue bikin kayak video khusus Untuk how I do my eyebrows Tradingnya apa segala macem Just let me know in the comments below And I'll make you guys a video Oke, so next kita mau ke mata First, I'm gonna use eye primer The Milani Eyeshadow Primer Ini in the shade 01 Nude So first, gua akan prime my eyes So we're gonna go in with the Nude Tude Palette Gua akan ngambil shade Stand Offish Dan gua akan pake ini di kelopak gue Oke, and next for the crease I'm gonna take this one, Sultry And we're gonna put it all over the crease For the outer V, kita akan pake Sexy Ini gak apa-apa, gak harus terlalu rapi Karena nanti we're gonna blend Ini sebenernya sih gak hanya di outer V ya Dia juga masuk kayak halfway through the crease Cause we want this to be really deep And then we're gonna blend with the blending brush So, udah di-blend ya And then kita masuk lagi Ngambil lagi si Stand Offish ini Terus kita campur sama Stubborn Kita pake kuas yang sama kayak yang pertama Kelopaknya yang di bagian setengah ke... Masuk ke dalem When that's done, kita ambil Sassy Highlighting the inner corners And also to highlight the arch of our eyebrows Okay, when that's done Kita balik lagi, ambil Sassy This is for our lower lash line Then just use like any angled brush that you guys have Kita bawanya dari sini sampe slightly sampe ke dalem sih Tapi gak sampe ujungnya Jadi sampe sini aja So, intinya we just keep blending To get the smokey effect So, the eyeshadow is done Sekarang gue mau pake eyeliner bawah This is Benefit's Eyebrite Ini buat waterline And next, kita mau pake eyeliner So, I'm gonna make like a small wing It's not like bukan yang gimana banget And I'm gonna use MAC's Gel Liner Ini warnanya Black Track Just use angled brush yang kalian punya Okay, so that's done And then, karena gue lagi pake extension bulu mata As always Jadi, gue gak akan pake falsies Gitu, but if you guys wanna use falsies That's perfect for this look Gue bakal sikat aja With sikat extension bulu mata gue Next, for the lower lash Gue akan pake mascara ini Maybelline Hyper Curl As usual, my favorite yang cat eyes Okay guys, so the eyes are done Dan sekarang, ini muka pucet banget So, let's bronze For bronzer, gue akan pake The Manizer Sisters Ini sumpah, ini palette gue suka banget Dan kepake semua kalo di gue Especially if you have kulit yang light skin tone Ini tuh kepake banget gitu Karena Betty Luminizer-nya ini Yang ini bisa buat bronzer And then, this one bisa buat blush And then, this for highlighter, obviously Okay, bronzer's done Dan sekarang gue mau contouring Dengan The Balm Hama Mama And then next, gue mau contour my nose Tapi gue gak pengen kayak yang terlalu yang... Apa, garisnya yang terlalu nyata banget So, gue pake brush yang sama This is like a small angle brush gitu By Bleach's Tap Okay, so contouring's done Sekarang, I'm moving on to blush And for blush, gue akan pake Milani Bake Blush Ini 05 Luminoso Seneng banget kalo kayak blush tuh yang coral, coral shade gitu Kayak seger aja gitu With like bronze Beres blush Gue mau balik lagi ke The Manizer Sisters Palette Terus gue mau ngambil Cindy Lou Ini tuh warnanya gak terlalu yang... Jadi, it's a blush but it's very sheer Kayak dia gak yang tegas banget So, gue mau pake buat ngambah glow lagi Okay, and then that's done And then kita balik lagi ke The Manizer Sisters Palette Dan kali ini ngambil yang ini Mary Lou Manizer My favorite, my favorite, my favorite, my favorite Highlighted Ya kalo kalian liat my everyday makeup tutorial kan gue udah cerita kayak yang punya gue tuh kayak pecah And then I said right, I told you guys kayak gue kemungkinan besar gue bakal beli lagi dan gue bakal beli si palette ini And I did And then the cupid's bow The nose dikit Tambah highlight lagi di inner corner Yang tadi kayak kurang lendang Highlight everywhere And last but not least, lipstick time! Untuk look ini, gue pake si Bourjois Rouge Edition Velvet Ini warnanya Honey Mood, it's so pretty Jadi, it's like a very soft pink but there's like coral Bagus deh, bagus banget So, pertama gue pake ini, nanti gue bakal timpa with like a gloss Gue suka banget sih all the Bourjois lipstick I'll show you Bagus banget Sumpah, ga boong Ga promo sih, ga apa Tapi mereka tuh, I love them I love them Soalnya, formulanya tuh enak banget It's like a matte lipstick Tapi kayak ada, tetep ada moistnya gitu loh Dia bukan yang ngeringin bibir gitu Karena jujur aja gue tuh cepet banget kering gitu kan tipenya Because we want this look to pop Ya, seperti yang gue bikin di foto yang gue post di Instagram I added lip gloss Ini juga dari Bourjois Ini yang BB Gloss 5 in 1 Ya, ga ada namanya But there's the number, 02 And of course And of course, to wrap this whole look up So it will stay all day We're gonna go and spray with the NYX Dewy finish Ini favorit gue banget Let's spray this on Tadaaa! And this is the final look Of my Instagram look Yang sama seperti ini Hope you guys like this look Dan gue juga jadi kepikiran kayak Gue bikin looks apa gitu kan Terus I'm gonna post it on Instagram Kalo kalian suka looknya, gue bikin tutorialnya di Youtube kayak gitu I don't know, let me know in the comments below what you guys think Ide-ide dari kalian that would help so much Intinya gue pengen bikin apa yang kalian mau liat And what you guys like And ya, sekalian gue juga sharing yang gue bisa, yang gue tau To you guys, don't forget to like and subscribe if you haven't Kalo kalian belum subscribe, please subscribe gitu Karena setiap kali gue upload video baru Kalian pasti akan dapet notifikasinya Don't forget also untuk klik the bell Yang lonceng itu untuk dapet notifikasinya Follow all my social media Semua akan gue taruh di bawah Oh ya, also untuk semua produk yang gue pake di tutorial ini And also where I got my eyelash extensions Gue akan taruh di description box di bawah So you guys can see And yeah, I guess that's it for this video I hope you liked it I hope it was inspiring And I guess I'll see you on my next video Bye! 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 Alright, yaa! Bye! Oh my God, bayi gue nendang Mungkin dia mau ikutan dandan